Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya, Dr. Gigi Wawan Sumantri Hari ini saya ingin membuatkan konten terbaru dan mengisi playlist perawatan estetik gigi Karena hari ini sangat penting sekali dan sangat menarik nih kontennya Ide konten ini berasal dari semua pasien-pasien yang ada saat ini Yaitu bolehkah pindah perawatan behal gigi dari dokter gigi sebelumnya ke dokter gigi selanjutnya Atau semisal kita ada di dokter gigi Cirebon Setelah itu kita dipindah kerjakan sehingga domisilinya semisal di Jakarta Lalu kita pindah cari dokter gigi di Jakarta untuk melanjutkan perawatan behal gigimu Nah itu apakah boleh atau tidak sebenarnya Kalau misalkan boleh, itu apakah tidak mengganggu perjalanan perawatan selama behal yang sudah dilakukan sebelumnya Atau justru memang tidak masalah dengan pindah dokter gigi tersebut Karena keadaan dipindah tempatkan ke domisili yang baru Oke sebelum saya melanjutkan silahkan subscribe dulu Bagi yang baru datang Dan pastinya saya Sapa Halo Salam kenal Saya dokter Giyawan Selamat datang di channel ini Betah-betah ya Dan salam sehat buat kalian semua Dan bagi yang sudah lama Oke siapkan semua pertanyaannya Isi di kolom komentar Dan video ini sangat bermanfaat buat kita semua Jadi share ke yang lain Oke saya tunggu Subscribe-nya sekarang bagi yang belum ya Oke sekarang kita lanjut Untuk pembahasannya dari Bolehkah perawatan behal gigi itu pindah-pindah dokter Nah jawabannya adalah Itu masalah hak dan kewajiban pasien Kenapa saya bilang gitu? Ya Kalau hak dan kewajiban pasien itu sah-sah saja Hak pasien adalah Untuk memilih dokter gigi yang sesuai Yang nyaman Yang menurut kita semua Merasakan Teras Menimbulkan keyakinan Dan memantapkan semua perawatan Yang kita jalankan saat ini Jadi Kalian itu bebas Boleh pindah dokter kemana saja Yang kalian tuju Tapi Di sini Saya ingin memberitahukan Bahwasannya Pindah dokter itu Memang tidak semudah Kita Perjalanan ke tempat yang baru Kenapa Karena kalau misalkan Pindah dokter Itu berarti Dokter gigi yang baru Itu membutuhkan Sarat-sarat tersendiri Sarat-sarat Untuk pindah dokter Dari perawatan sebelumnya Ada catatan-catatan sendiri Ada Yang harus dibawa Dari dokter gigi sebelumnya Pada saat pindah perawatan Nah Terus Ada juga Dokter gigi Yang di tempat yang baru Itu akan menganalisa Kasus gigimu sekarang Kalau misalkan Kasus gigimu Itu Memang perawatannya Sudah berjalan Dari Berapa bulan Berapa tahun sebelumnya Itu pasti Dicek ulang Nah Pada saat kenyataan Pemeriksaan Pada saat Di dokter gigi yang baru Ternyata Alat bracket Behel gigimu Itu masih support Itu bisa Diteruskan dengan Alat yang lama Tapi Kalau misalkan Alat behelmu Itu ternyata Sudah tidak bisa Support lagi Menurut dokter gigi Yang baru Maka Perawatan itu Bisa diganti Semua alatnya Di dokter gigi Yang baru Ya Tentu saja Akan Merugikan Buat Kalian Sendiri Merugikan Satu Waktu Yang kedua Biaya Semua perawatan Itu Apabila Menurut dokter gigi Yang baru Alat-alatnya Itu Sudah Tidak Bisa Untuk digerakkan Lagi Atau Tidak Bisa Untuk Aktivasi Lagi Untuk Perawatan Selanjutnya Di dokter gigi Baru Maka Alat yang lama Itu akan Dicopot Semua Dan digantikan Dengan alat Yang baru Nah Itu ada Keuntungan Dan kerugian Kalian Pikirkan Itu dulu Kalau Misalkan Sudah Terpikirkan Mantap-mantap Barulah Ada Persaratan-persaratan Yang harus Dikumpulkan Dan Diberikan Ke dokter gigi Yang baru Saratnya Itu apa saja Nanti Saya bahas Di video Selanjutnya Karena Di video ini Saya Ususkan Untuk Memantapkan Kalian Untuk Pindah Dokter Atau Tidak Ada Kekurangan Dan Ada Kelebihan Sendiri-sendiri Untuk Melakukan Ya Saya Pindah Dokter Nah Sekarang Kalau Misalkan Tidak Pindah Dokter Kalian Bisa Konsultasikan Ke dokter Sebelumnya Bilang Kalau Misalkan Saya Pindah Kerja Pindah Domisili Dan Pindah Tempat Tinggal Itu bagaimana Dok Nah Pastinya Pada saat Kamu memasang BHL di awal Sudah memilih Satu dokter gigi Itu Pastinya Sudah Dipikirkan Matang-matang Bukan Disitu Pasti Sudah Pertimbangkan Tempatnya Pemilihan Dokternya Kenyamanannya Dan Memang Fasilitas Dari Kliniknya Fasilitas Dari rumah sakitnya Fasilitas Dari dokter Tersebut Kompetensi Dari dokter Tersebut Pasti Kalian Sudah Mempertimbangkan Mantap Mantap Nah Kalau Misalkan Sudah Yakin Seperti Kenyamanan itu Sulit Untuk Dibina Dari Nol lagi Apalagi Untuk Perawatan BHL gigimu Karena Kalau Misalkan BHL gigimu Itu Menyangkut Satu Kenyamanan Kedua Tentang Biaya Perawatannya Apakah Sayang Tidak Kalau Misalkan Pindah Dokter Bigi Yang Harus Dicopot Semua Alatnya Dan Digantikan Dengan Alat Yang Baru Nah Itu Saya Disini Bermaksud Untuk Meyakinkan Kalian Kalau Sudah Dipikirkan Ya Boleh Silahkan Boleh Pindah Dokter Nanti Dari Situ Kalian Harus Memilih Dokter Gigi Yang Baru Yang Pastinya Harus Sesuai Dengan Keinginan Kalian Misalkan Kalian Itu Membutuhkan Kenyamanan Kalian Itu Membutuhkan Waktu Yang Tepat Untuk Kontrol Kadang Waktu Kontrol Kalian Ada Dokter Tidak Ada Waktu Kontrol Kalian Ada Ternyata Itu Ngantri Nah Itu Kan Pasti Suntuk Sekali Bukan Nah Terus Dokter Gigi Pun Tempat Praktiknya Di Sebelah Mana Maksudnya Daerah Tempat Tinggal Yang Barumu Itu Deket Atau Tidak Dengan Dokter Gigi Yang Kalian Tuju Nah Belum Lagi Nanti Di Dokter Gigi Tersebut Nanti Kalian Akan Dianalisa Ulang Yang Baru Nah Bukan Berarti Dengan Video Ini Saya Melarang Kalian Untuk Pindah Dokter Untuk Perawatan BL Gigi Bukan Maksud Dari Video Ini Supaya Kalian Itu Bisa Mempertimbangkan Mantap Mantap Nah Kalau Misalkan Tidak Pindah Perawatan Pun Setelah Kalian Cerita Dengan Dokter Gigi Sebelumnya Pasti Ada Solusinya Dok Kalau Misalkan Saya Pindah Ke Jakarta Pindah Ke Bandung Apakah Saya Bisa Tetap Dengan Dokter Dengan Perawatan Saya Yang Biasanya Semisal Tiga Minggu Sekali Kontrol Sebulan Sekali Kontrol Dan Akhirnya Saya Harus Tiga Bulan Sekali Atau Bimana Atau Lebih Dari Itu Apakah Boleh Saya Tetap Dengan Dokter Yang Awal Ngerawat Saya Pada Kasus BH Gigi Saya Nah Disitu Pasti Dokter Giginya Yang Dokter Gigi Awal Itu Pasti Ngasih Solusi Oh Iya Silahkan Aja Nggak Apa Mungkin Bisa Kontrolnya Online Atau Bisa Jadi Kalau Ada Masalah Mungkin Difotokan Nah Tapi Tergantung Dari Kasus BH Gigimu Yang Kalian Pakai Biasanya Untuk Kontrol Online Itu Dengan Kasus BH Tertentu Bukan Kasus BH Berbahan Metal Nah Biasanya Yang Kasus Kontrol Online Itu Dibutuhkan Pada Kasus BH Yang Tanpa Karet Nah Disitu Perbedaannya Kurang Lebihnya Seperti Itu Jadi Pikirkan Matang Matang Apalagi Perawatan BH Gigimu Sudah Berjalan Satu Tahun Prediksi Satu Tahun Setengah Atau Dua Tahun Itu Akan Selesai Prediksi Di Dokter Gigi Yang Awal Yang Nantinya Kalau Kalian Pindah Kedokter Gigi Yang Baru Itu Selain Biaya Yang Kalian Keluarkan Itu Mungkin Akan Berlebih Waktunya Juga Akan Ulang Kembali Dari Awal Bisa 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 Jadi Memang Perawatan Perawatannya Dari Nol Lagi Di Sana Tapi Tergantung Dokter Giginya Dokter Gigi Itu Pasti Melihat Kasus Pada Saat Kalian Datang Nah Itu Jadi Kesimpulannya Dari Video Ini Kalian Pikirkan Matang Matang Untuk Perawatan Pindah Dokter Gigi Pada Perawatan BH Gigimu Nah Begitu Jadi Perawatan BH Gigi Itu Memang Harus Butuh Kenyamanan Jadi Kalian Tidak Terombang Ambing Di Oper Oper Sana Sini Perawatan Perawatannya Terus Pilih Dokter Gigi Di Tempat Yang Baru Itu Harus Sesuai Dengan Karakter Yang Kalian Tuju Kenyamanan Ke Efesiasi Waktunya Jadi Mudah Ditemukan Dokter Giginya Jaraknya Tidak Terlalu Jauh Dengan Tempat Tinggal Yang Baru Semua Harus Dipikirkan Matang Nah Setelah Itu Barulah Pindah Dokter Nah Terus Di Dokter Gigi Yang Baru Ceritakan Perawatan Yang Sebelumnya Pastinya Dokter Gigi Yang Baru Itu Butuh Data Data Real Yaitu Ada Beberapa Sarat Yang Harus Kalian Bawa Dari Dokter Gigi Sebelumnya Maka Pantengin Terus Channel Dokter Gigi Wawan Ini Setelah Ini Saya Akan Upload Video Sarat Sarat Pindah Dokter Gigi Pada Kasus BL Gigi Sarat Sarat Apa Nanti Di Video Selanjutnya Setelah Video Ini Tayang Pasti Saya Tayangkan Lagi Jadi Videonya Nyambung Seperti itu Oke Sampai Disini dulu Semoga Video ini Bermanfaat Buat Kalian Semua Terutama Buat Kalian Yang Sedang Perawatan BL Gigi Jangan Lupa Subscribe Like Comment Like 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 Dislike Juga Boleh Silahkan Saja Komentar 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 Dan Pastikan Sudah Nyala Tombol Lonceng Supaya Kalian Tahu Notifikasi Terbaru Video Selanjutnya Dari Saya Berikutnya Oke Terima Kasih Salam Sehat Gigi Kuat Pukul 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati